Halo teman-teman, di video kali ini aku mau membuat udang tepung simak terus videonya sampai habis ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe selamat datang di youtube channel saya Francisca Kitchen hari ini saya mau membuat udang tepung disini bahannya saya gunakan udang sebanyak 300 gram ini udangnya saya sudah buang kulitnya dan ekornya, jadi ini kita gunakan daging udangnya saja kemudian tepung terigu yang saya pergunakan ini protein sedang sebanyak 150 gram kemudian 1 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan sekitar 1-2 siung lada bubuk 1.4 sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh kemudian saya tambahkan baking powder sedikit saja ini saya gunakan setengah butir telur ini 1 butir telur saya belum kocok nanti kita pergunakan setengahnya saja kemudian kita pergunakan air dan ini ada minyak untuk menggorengnya dan ini ada minyak untuk menggorengnya kita lanjut membuatnya disini kita kocok telurnya terlebih dahulu ini kita masukkan setengahnya saja setengahnya lagi ini tidak saya pergunakan ya disini saya gunakan baking powder baking powder secukupnya saja ya jangan terlalu banyak selanjutnya ini kita tambahkan air ini kita tambahkan air secukupnya dahulu ya teman-teman ya ini kita aduk hingga seperti ini kemudian ini air yang saya pergunakan 150 ml ini saya gunakan 150 ml ini karena udang saya masih agak beku jadi ini agak basah ya udangnya ya agak setengah beku jadi dia akan mengeluarkan air ini kita memasukkan udangnya jadi untuk air ini kurang lebih disesuaikan dengan tepung terigu ya untuk tepung terigu dan udang yang kalian pakai ya ini saya udangnya agak setengah beku jadi ini akan mengeluarkan air untuk tingkat kekentalannya kita sesuaikan ya kemudian saya mau menggorengnya selanjutnya disini saya panaskan minyak kita tunggu hingga minyaknya panas ini tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman ya jadi ini udangnya sudah mulai cair kalau terlalu kental juga nanti dia hasilnya akan keras ya jadi kita kira-kira jangan terlalu kental jangan terlalu encer ya jadi seperti ini sudah cukup ini kita mau menggorengnya selamat menikmati udangnya kita mau balik ya jika sudah kekuningan kita mau angkat udang tepungnya ini sudah golden brown ya teman-teman ya kemudian ini kita tiriskan terlebih dahulu ya ini kita mau tiriskan yang sudah kita angkat tadi kita tiriskan ke atas tissue chicken ya biar minyaknya meresap ini kita lanjut menggoreng sisa adonannya dan saya mulai ini jika sudah keundingan kita mau angkat kemudian kita tiriskan hingga minyaknya kering kemudian kita baru tatap ke dalam sushi kitchen ini udang tepung yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih ini udang tepungnya saya mau mencobanya ya ini bisa jadi menu di rumah ya teman-teman ya ini sangat praktis sekali membuatnya sangat sekali ya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati